Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sebelumnya Kita membahas mengenai Perencanaan desain Gedung 4 lantai menggunakan Static Experience Berikutnya kita akan lanjut Desain dengan menggunakan Analisis dinamik Untuk desain gedung beraturan 1 sampai 4 lantai Benarnya untuk analisis Dengan beban gempar static equivalent ini Sudah cukup memadai Untuk mendapatkan hasil desain yang aman Namun Untuk gedung yang tidak beraturan Atau gedung yang tinggi Gedung yang mempunyai Poit yang besar Atau ada perubahan denah di sepanjang ketinggiannya Maka kita perlu melakukan analisis dinamik Untuk pengecekan akhirnya Oke Dari Project sebelumnya Yang menggunakan analisis statik Kita save as Menama dinamik Selanjutnya kita Pilih Analisis option Ini kita ganti Jadi dinamik Spectrum response Oke Untuk dinamik Analisis Kita default Ini kita key default Oke Default juga Digit Digit Engine Engine Untuk beam dan column Kita cek Oke Kemudian dia akan pergi otomatis Ke load combination Combination kita masukkan disini Ini pilih sesuai dengan Penggunaan bangunannya Boleh kita masukkan Oke ini di jantang Oke Kemudian kita pergi ke load Dan klik Match contribution factor Pilih sesuai dengan penggunaan bangunan Oke Disini Kita gunakan 1,25 Kemudian simpan Dan export Setelah itu kita cek Hasil analisisnya Disini View building dynamic output Untuk channel disini Diperoleh 0,81 Akan di Aturan Di jauh Jika gedungnya To terlalu besar Maka gedung terlalu fleksibel Dan ini akan menimbulkan goyangan atau Zip yang besar Dan beban gempa yang dihasilkan lebih kecil Jadi ini bisa menyebabkan vision yang tidak konservatif Maka untuk Sebagai solusinya Kita bisa Melakukan beberapa cara Misalkan dengan Mengurangi masa dengan menggunakan Headlight reduction factor Atau menaikkan musuh beton Membesarkan ukuran kolom Atau menambah ciruel Menambah tinggi balok Mengurangi tinggi tingkat Dan sebagainya Kita perbetar ukuran kolom K40, K35 Nanti di sini Kita menjadi 60 60 Oke Yes Untuk yang di atas Kita jadikan 60 Sehingga semua ukuran kolom Menjadi 60 Oke Kita share 4 Ajin ke analisa Kemudian kita Cek lagi PO 0,61 Temas di sini 0,7 Hingga Hasil analisa kita Temas 0,61 Hingga sudah Memenuhi Cukup oke Kita cek Arah getaran Sini untuk Mata 1 dan 2 Translasi Maka oke Untuk Modal efektif Mesh Factor Di atas 90% Oke Ratio Base Base Searanya Kita cek Oh ternyata Masih kurang Disini juga Masih kurang Kita gunakan Scaling Factor Untuk Memperbesarnya Ini Kembali ke sini Yuk Beneran Ulangi step lagi di atas boleh kita lihatkan karena sudah oke nah sudah sampai 85 persen ke arah X dan arah Y juga sudah 85 persen oke kita lakukan desain konkret kapasitas desain oke yang lain tetap default lakukan analisis seperti sebelumnya pilihan plan dan penulangan penulangannya cukup hemat karena beser dinamik ini lebih besar atau sekitar karena beser dinamik sekitar 85 persen dari beser statik sehingga tulangan balik yang diberikan pada ini mungkin sama atau lebih kecil daripada dibandingkan hasil analisis statik namun untuk kolom lebih besar daripada analisis statik hematibita kita optimalkan lagi karena untuk mengejar TO 0,7 masih cukup jauh oke sementara cukup sekian tutorial analisis gedung 4 lantai secara dinamik semoga bermanfaat jika ada pertanyaan atau komentar silahkan isi kolom komentar di bawah lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati